Halo sahabat teknik, jumpa lagi dengan saya Empik di channel yang sama tentunya Empik Tech Di kesempatan kali ini seperti janji saya di video yang lalu Kita akan membahas bagaimana cara menentukan kondisi magnetron, trapo dan kapasitor yang kondisi bagus ataupun yang sudah rusak Oke buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini silahkan di subscribe dulu Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel ini Karena channel ini ke depannya akan selalu membahas putar teknik yang tentunya bermanfaat untuk kita pelajari Baik sahabat teknik langsung saja kita tes magnetronnya Pertama-tama kita putar skala multimeter ke ohmmeter Kemudian kita ukur kedua kaki magnetron Jika tahanannya 0,1 sampai 0,3 atau 0,5 Itu tandanya kaki magnetron dalam kondisi masih bagus Dan disini kedua kaki magnetron menunjukkan kondisi masih bagus Oke kemudian saya coba menggunakan mode buzzer Jadi jika kita menggunakan buzzer dan kita ukur kedua kakinya Maka buzzer akan berbunyi yang menandakan kedua kaki magnetron posisi nyambung Oke disini buzzer berbunyi menandakan kaki magnetron kondisi masih bagus Dan jika buzzer tidak berbunyi itu menandakan kaki magnetron rusak atau kondisi putus Kemudian kita cek magnetron yang satuannya Bunyi juga sahabat teknik berarti kondisinya bagus Dan nilai ohmmnya 0,3 Kemudian kita cek kaki magnetron ke bodi seperti ini Masih kita menggunakan mode buzzer Jika tidak bunyi berarti kondisi bagus atau tidak short Seperti ini Tidak ada reaksi Display multimeter masih OL Kemudian magnetron satuannya Nah Di antara kaki magnetron ke bodi Kedua-duanya posisi nyambung atau short Buzzer juga berbunyi Jadi magnetron yang ini dalam kondisi rusak dan yang ini masih bagus Oke sahabat teknik selain kita bisa menggunakan multimeter Kita juga bisa melihat secara bentuk fisiknya Kondisi magnetron yang bagus dan yang rusak Jadi yang kondisi rusak seperti ini Magnetnya sudah pecah Jika kondisi magnet pecah seperti ini Biarpun kaki magnetron masih bagus dan tidak ada short body Tapi magnetron tetap tidak bisa menghasilkan panas Dan yang ini contoh magnet magnetron yang masih bagus Tidak ada yang pecah Kondisi magnetnya masih bagus Oke itu dia cara kita menentukan magnetron yang bagus dan yang rusak Sekarang kita lanjut ke bagaimana cara mengetahui trapo mikroid yang kondisi masih bagus dan kondisi sudah rusak Disini saya menggunakan multimeter digital dengan skala ohm Dan jenis trapo ini jenis step up yang dari tegangan 220 inputnya Kemudian outputnya itu 2000 volt ke atas Jadi sangat tinggi sekali tegangannya harus hati-hati jika ada tegangannya masuk Oke langsung kita cek kumparan primernya Disini nilai ohmnya 2,9 Berarti masih bagus Kemudian kita cek kumparan filamennya Nah ini kumparan filamen ini langsung masuk ke kaki magnetron Yang fungsinya untuk membangkitkan gelombang mikro Disini nilai tahanannya 1 ohm 0,9 ohm bagus Lanjut kita ukur kumparan sekendarinya Nah yang kumparan ini yang tegangannya sangat tinggi sekali Antara 2000 volt Dan cara mengukurnya Bodi trapo harus kita gosok terlebih dahulu seperti ini Karena biasanya bodi trapo ada dilapisi isolasi Kita pastikan Kita sentuhkan ke bodi dengan bodi dulu jika sudah nyambung Nah disini sudah nyambung Setelah itu kita tes bodi trapo dengan terminal kumparannya Nilainya 172 ohm Jadi kondisi kumparan trapo ini masih bagus tidak ada yang putus Dan untuk ciri-ciri kumparan yang putus Biasanya kalau kita melakukan pengukuran Di multimeter tidak akan menunjukkan angka ohm Atau nilai resistansi pada kumparan tersebut Oke sahabat teknik disini saya punya 1 trapo yang sudah rusak Yaitu kumparan secondary nya yang sudah putus Karena kondisi kawatnya yang sudah lapuk Mudah putus saya coba sambung Tapi putus lagi Dan saya coba sambung lagi Ternyata kondisi kawatnya yang sudah lapuk Satu lagi sahabat teknik saya lupa Jadi cara kita mengetahui trapo yang sudah rusak Jadi di semua terminal kumparan tadi Kita sambungkan ke bodi seperti ini Kalau ada salah satu yang nyambung ke bodi Berarti kondisi trapo sudah short Nah disini Tidak ada yang short Tidak short Berarti hanya kumparan secondary nya saja yang putus Oke sahabat teknik itu dia cara kita menentukan trapo yang masih bagus Sekarang kita lanjut ke bagaimana cara kita mengetahui kapasitor mikroip Yang sudah rusak ataupun yang masih bagus Hal yang pertama kita bisa mulai cek dari bentuk fisiknya Nah disini kaki kapasitornya sepertinya sudah terjadi ledakan Jadi di kaki kapasitor ini atau konekan sepunya Tidak boleh ada yang longgar Karena bisa menimbulkan terjadinya ledakan Baik sahabat teknik Saya akan coba ukur kedua kaki kapasitor menggunakan multimeter digital Disini saya menggunakan skala ohmeter Dengan skala 2000K Kita ukur kedua kaki kapasitornya seperti ini Sebenarnya cara mengukurnya sama saja dengan kapasitor AC maupun pompa air Perhatikan angka yang di multimeter digital Kita ukur sekali lagi Dia akan naik ke nilai resistansi terbesar kemudian menjadi 0 Sekali lagi Makanya perlah naik Setelah itu akan menjadi 0 Ini menandakan kondisi kapasitor masih bagus Untuk kapasitor yang rusak Biasanya kalau kita ukur nilai resistansinya tidak berubah menjadi 0 Nilainya akan tetap menunjukkan nilai resistansi tertentu Coba kita ukur kapasitor yang satuannya Bagus sahabat teknik Kita balik lagi Kita ukur Bagus Jadi cara kita mengukur kapasitor Setelah pengukuran pertama kita lakukan Kita harus membalik kaki kapasitor Agar nilai resistansinya terbaca Setelah kita melakukan pengukuran seperti ini Dan kita ukur lagi dengan kaki dan kutub yang sama Maka angka resistansi tidak akan muncul Oke sahabat teknik Untuk lebih jelasnya Nanti saya akan buatkan video lagi bagaimana cara kita mengetahui kapasitor AC yang masih bagus ataupun rusak Saya siapkan dulu bahannya beberapa contoh kapasitor yang kondisi rusak Agar teman-teman bisa melihatnya Oke setelah kita ukur kedua kaki kapasitor Sekarang saya menggunakan mode buzzer untuk kita pastikan kaki kapasitor ke body apakah kondisi short Nah disini tidak nyambung atau tidak short Kalau kapasitor yang short biasanya kalau kita ukur kaki kapasitor dengan body maka buzzer akan bunyi Dan disini buzzer tidak bunyi Berarti kondisi kapasitor bagus Kita tes langsatuannya Bunyi sahabat teknik Berarti kapasitor ini juga masih bagus Oke sahabat teknik itu dia yang bisa saya sampaikan di video ini Jangan lupa untuk di subscribe channel MPTEC Karena kita akan lanjut lagi bagaimana cara mengetahui kapasitor AC yang masih kondisi bagus ataupun yang sudah rusak Dan jika ada yang belum dipahami atau dimengerti silahkan diisi di kolom komentar Dan jika ada kritik maupun saran silahkan di komentar juga Jangan lupa untuk di like video ini jika dirasa video ini bermanfaat Oke see you next time